Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan seorang pegawai Bank BUMN di kota Palembang sebagai tersangka kasus korupsi transaksi perbankan. Tersangka pun langsung dilakukan penahanan di lapas perempuan merdeka Palembang. Atas perbuatannya pihak bank dirugikan hingga 5,2 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, Weni Ariyanti ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Weni juga langsung mengenakan rompi oranya dan dilakukan penahanan. Penyidik menyatakan modus yang digunakan tersangka adalah dengan mens transfer uang ke sejumlah rekening tanpa ada setoran fisik di tahun 2024. Padahal tersangka yang menjabat sebagai senior front line tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi tersebut. Akibat perbuatannya, pihak bank menderita kerugian hingga sebesar 5,2 miliar rupiah. Dugaan tindak-tindak korupsi, penyeperan uang fisik pada bank negara Indonesia, kami juga telah melakukan serangka yang tidak akan kejidikan dan menemukan cukup alat bukti sesuai pasar 1840 hak. Dan melakukan penahanan 20 hari ke depan. Padahal pun kronologisnya yaitu tersangka ini telah melakukan mentransfer uang berupa rekening tanpa ada setoran uang fisik pada tahun 2024 ini. Padahal pun kerugiannya yaitu 5,2 miliar. Bahwa saudari UBA juga menjabat sebagai senior front line yang ditugaskan sebagai supervisi. Yaitu kantor cabang kolema yang tidak punya hak melakukan transaksi tersebut. Sementara kuasa hukum dari WNI mengatakan jika WNI adalah korban penipuan online yang secara tidak sadar mentransfer uang bank hingga 5,3 miliar rupiah ke sejumlah rekening. Sebenarnya korban, kita korban. Kita melaporkan hitam penipuan online. Sehingga seperti terhipnotis terbujuk rayu, menggunakan uang bank untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. WNI ditahan selama 20 hari ke depan di lapas perempuan Merdeka, Palembang. Ia dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Didi Rwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih.